Selamat datang ke Kesatrian Muhammad Ijun Jambi, Pusat Pendidikan Pasukan Khusus. Sembaga yang melahirkan generasi prajurit Barat Merah, yang bekerja dengan prinsip, kehormatan sebagai dasar. Apakah sudah siap mental dan fisik Anda untuk mengikuti latihan komando? Halo Sobat Parbar pecinta militer garis keras. Komando Pasukan Khusus atau disingkat menjadi Kopassus merupakan pasukan elit di bawah naungan TNI Angkatan Darat. Sebelum menjadi Kopassus, satuan ini memiliki nama yang dulu kita kenal adalah Pasukan Resimen Para Komando Angkatan Darat atau RPKAD. Perlu kita ketahui, Kopassus ditirikan langsung oleh Letkol Infantri Muhammad Ijun Jambi, yang menjadi ploper berdirinya Kops Pasukan Elit TNI Angkatan Darat yang kini bernama Kopassus atau Komando Pasukan Khusus. Namun selain Muhammad Ijun Jambi, ada nama lain yang dinilai sangat berjasa dalam membentuk pasukan elit Kopassus. Ia adalah para pelatih yang mendidik siswa komando hingga menjadi pasukan elit terlatih. Salah satunya adalah Letkol Infantri Amril Tehu Pela Suri. Perlu kita ketahui, Letkol Amril adalah salah satu perwira terbaik komando pasukan khusus. Kita lebih mengenal ia dengan sosok pelatih yang paling disegani para siswa komando. Pria berdarah Ambon ini lulus dari Akademi Militer pada tahun 2002. Karir militernya banyak ia habiskan di Kops Barret Merah, dari mulai pangkat Letnan 2 hingga Letnan Kolonel. Dan kini ia mendapatkan jabatan baru yakni menjadi Waas Presko Pasus. Yang sebelumnya ia menjabat sebagai Dandim 1414 Tanatoraja, kurang lebih selama setahun. Sesuai dengan keputusan Kepala Staff Angkatan Darat, Letkol Amril diberikan kepercayaan untuk kembali ke Satuan Barret Merah. Diketahui, Letkol Infantri Amril adalah lulusan Akhil 2002 yang pernah menjabat sebagai Komandan Sekolah Komando Pustiklat Pasus atau Kopassus. Sebelum menjadi Dandim 1414 Tanatoraja, ia juga pernah mengembang tugas sebagai Komandan Satuan Tugas atau Dan Satgas TNI, Kontingen Garuda di Libanon pada tahun 2020. Dan sekarang ia kembali lagi ke Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Bagaimana tanggapan kalian dengan Pati Paling Sangar Kopassus ini? Silahkan baku hantam di kolom komentar.